Jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan buhur. Permisi Ustadz, mau kemana Anda? Saya mau tanya, ini pertanyaan dari saya bacakan ya, teman namanya Hervan Syah Adius. Permisi Ustadz, saya mau tanya kalau semisal enggak Jumatan tiga kali, sudah dianggap kafir. Lantas jika wabah corona ini sampai satu bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan empat kali. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Baik, baik, bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadith yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daun. Nomor hadith 1052, rawiknya Abi Al-Ja'i. Dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, Bima makna, mentaraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah tolong, tolong, di garis bawahi kalimat tahawunan alaihi. Taba'allahu ala qalbih. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak tiga kali? Karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Bukan karena ada sebab tertentu, yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan buhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat, karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan buhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadith ini dikatakan, siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak tiga kali, karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi, Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Taba'ah sama dengan khatama. Sama dengan al-Baqarah ayat ketujuh itu ketika Allah mengatakan, Khatama'allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa walahum a'zabun azim. Maka, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati. Nanti, khulbunya bisa tertutup. Kalau khulbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau dengar adhan ketelinga sudah tidak mempan lagi, tidak peduli dengar adhan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Wah, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Mohon maaf. Adhan jadi komplain. Lihat orang sholat jadi sewot. Sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman. Boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih. Saat masjid buka Anda tidak ada. Saat masjid sekarang ada corona rame, Anda minta ditutup. Padahal orangnya tidak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukkan dengan cara yang baik. Jadi, yang dimaksud kondisi sekarang corona ini, ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadith yang tadi. Karena itu penting kita mengkaji secara detil, sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Dalam konteks orang tidak bisa Jumat, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, atau sekarang seperti istiqlal, atau masjid-masjid yang di pinggir jalan, yang kita tidak tahu siapa jamaahnya. Mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut, tidak diselenggarakan sholat Jumat, dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat luhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini, pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi, Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalau pun tidak ada penyakit, safar, kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Karena ada masyakah, kesulitan tertentu. Jadi, ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua, masyakah, kesulitan dalam perjalanan itu. Yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia tidak bisa Jumat. Kemudian dia kerjakan luhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun, dia merangkat, misal, saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Kemudian, saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa. Macet, saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Situasi macet luar biasa. Mungkin-mungkin sampai ke Bandung, maghrib. Sehingga tidak mendapati asar di tempatnya, atau di jalannya. Maka saya jama' kosar. Saya gabungkan luhur dengan asar, saya persingkat jadi dua. Itu dalam situasi jama' kosar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna, seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi, kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda enggak Jumatan, Anda kenjakan tuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadith. Jadi, ini pentingnya kita mengaji, sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, jangan sampai ada pembicaraan begini, misal, ah, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda enggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada point. Hati-hati. Kita enggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid, meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus, misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Ini karir Anda membawa, jadi agen, agen pembawa virus kepada yang lain. Nah, ini penting difikirkan di dalam konteks ini. Dan Nabi telah memberikan solusi. Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Jangan lupa subscribe, like, and share.